selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah selamat menikmati 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 alhamdulillah selamat menikmati 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 Mari kita hadurkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah memberikan hadiah Yang sangat luar biasa kepada kita Yaitu berupa Al-Quran dan Hadis Yang mana menjadi Pakokan untuk kita Tuntunan untuk kita menjalankan Islam secara kafa Berkira-kira untuk kita menjalankan Ibadah Yang mahduh maupun yang ghalil Bagaimana tentang Ahli kita kepada orang tua Kepada guru Kepada teman atau yang lain Di sini Ustaz bahkan sedikit menceritakan Tanpa keindahan daripada Al-Quran Perlu kita ketahui Lebih dahulu Al-Quran itu isinya Beberapa, bukan hanya Yang pertama adalah Hakida Kemudian yang kedua Adalah hukum Hukum-hukum Islam Seperti bagaimana Hukumnya kita berpuas Orang-orang Itu ada di dalam Al-Quran Kemudian yang ketiga adalah Parikh atau kisah Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran Kisah-kisah sejarah Seperti kisah Nabi Musa Kisah Mariah Kisah Nabi Bajar Nabi Nabi Saqari Iya Dan jika bisa Nabi Nabi Al-Quran juga Itu sangat banyak termaktub Atau tertulis di dalam Al-Quran Begitu mulianya Al-Quran Begitu indahnya Al-Quran Kemudian ada kata, Ustaz apakah Al-Qur'an itu bahasa Arab? iya, Al-Qur'an itu bahasa Arab akan tetapi bahasa Arab belum tentu Al-Qur'an, kenapa? karena Al-Qur'an menggunakan bahasa yang sangat luar biasa yang tidak hanya bisa kita pahami dengan kita melihatnya, kita mau tahu yang tapi tidak, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita belajar untuk lebih memahami Al-Qur'an itu ilmu apa itu Ustaz? ilmunya adalah beberapa seperti bahasa Arab Arab dan juga Surah dan lain-lain kemudian salah satu keindahan Al-Qur'an juga disebutkan pada surat Al-Wati'ah la yawasuhu ilal mubaharun dan tidak diperbolehkan menyentuh kecuali orang-orang yang melalui sucikan maksudnya apa? maksudnya adalah ketika kita mengandang memanggah Al-Qur'an ketika kita mengandang membelajah Al-Qur'an kemudian dengan memanggah Mos'af Al-Qur'an itu kita harus senantiasa dalam keadaan yang suci bagaimana keadaan yang suci itu? untuk membelajah Al-Qur'an dengan ber ber berbunuh kemudian dalam keadaan yang suci menggunakan pakaian yang layak yang sopan ketika akan memegang Al-Qur'an kemudian membaca Al-Qur'an itu kemudian Ustaz kalau ada hanya di kondisi itu saja boleh diambil dulu kemudian kita simpan di tempat yang lebih baik atau mungkin kita sakur dulu boleh kita taruh di tempat yang lebih tinggi kemudian kata kerama yang kebua adalah membawa Al-Qur'an itu sebisa mungkin dia akan seperti ini jangan dibawa seperti ini seperti membawa 4 seperti membawa 4 akan tetapi di barang-barang yang kurang membawanya yang bagus seperti ini jangan seperti ini nah biasanya ada beberapa Ustaz yang membawa Al-Qur'an seperti ini pasal iya kalau Allah yang didiungkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kepada Walaikah Jibril kita membawa seperti itu pantas ya Pantas ya kemudian diibaratkan juga soalnya-soalnya perutamaan Al-Qur'an adalah disulat Al-Hashr Lohan Zambah Al-Qur'an Raya Jadil 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 yang harinya jikalau seopaka kakipal takkan Al-Qur'an di atas gunung maka misalnya gunung itu akan apa misalnya gunung itu akan bersujud kepadanya kurang lebih sahabat itu nah jangan kita manusia gunung saja yang sebegitu besarnya sebalik itu ketika kita ketika diberikan oleh Allah 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 jikalau seandainya menaruh Al-Qur'an di atasnya gunung itu akan subjug kepada Al-Qur'an itu kepada Allah kemudian coba kemudian kemudian yang kedua membawa Al-Quran ya baik, kemudian yang ketiga tadi menggunakan pakaian ya rapi dan juga suci sebisa mungkin nah ada lagi satu tambahan ketika membaca Al-Quran sebisa mungkin Al-Quran itu jangan ditaruh lebih rendah daripada raki rendah daripada lukun ya ketika membaca Al-Quran jangan ditaruh di bawah mandai, tapi di panggul di atas lukun itu nah mungkin cukup itu dari Ustaz yang Ustaz Ustaz sampaikan, berat-beratuh maaf, na'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim 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 wa arsala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tawnihim bismillahirrahim bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim fa'i'adahum ka'asfin makkum bismillahirrahim Allahu Akbar sani'allahul ibarhabidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatih, wa ma'alifanna sayada huzurna fi deenillahi akhwaja, akhwaja, alfasabih bihamdi Rabbika, wa astaghfir, illahu kanaka huwaka. Allah wa akhwaja, alfasabih Allah wa laman ha'idah, Allah wa akhwaja, Allah wa akhwaja, Allah wa akhwaja, Allah wa akhwaja, Allah wa akhwaja. Allah wa akhwaja, alhamdulillah, Rabbil alamin, Allah wa akhwaja, wa rahimah bihamari, wa bariki yawmiddin, iyaaka n'a'udh wa iyaaka n'asta'in. Ifdira siraqa al-mustafita siraqa al-lelina an'infa alayhim, ghayri al-murdub alayhim, wa laqalim. Amin. 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih.